Romo pasti akan menemukan peranyoto hidup-hidup. Dan juga, Romo akan menangkap orang-orang asing itu. Iya, Romo. Romo mau pergi? Iya, Romo harus ikut mereka untuk mencari para penjahat itu. Kamu di rumah hati-hati bersama Lastri, ya? Iya, Romo. Ya sudah, ya? Haduh, Ndoro Putri. Tadi saya kira kita akan ketahuan. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Tugas dalamnya cukup parah. Apa yang kita lakukan saat ini, ini adalah bagian dari ikhtiar. Obat ini hanya syaratnya saja. Semuanya kembali lagi kepada kusti Allah. Allah. Apa itu Allah? Apakah salah satu nama dewa yang Tuhan sembah? Allah itu bukan dewa. Allah itu Sang Maha Pencipta. Allah itu Ahad. Esa. Allah itu Zat yang diperlukan adanya. Kakak. Sunan, Kang Mas sudah sadar. Kakak. Berani ya kalian ke sini. Kakak. Mereka yang sudah menyelamatkan Kakak. Kalau gak ada mereka, Kakak mungkin sudah mati. Pada desa, hamba ingin soan. Hamba ingin menelaporkan kalau semua yang meninggal tadi malam sudah kami keburukan semuanya. Tapi kami tidak menemukan Prayuto. Bahkan kedua orang asing itu. Itu aneh. Semua orang mencari mereka. Tapi mereka hilang seperti telan bumi. Bahkan penjaga perbatasan bilang. Mereka juga tidak ke sana. Itu artinya kedua orang asing masih ada di dalam desa kita. Jangan-jangan ada yang berhianat atau menyembunyikan kedua orang asing itu. Apa? Apa Prayuto lah penghianat itu? Buktinya dia menghilang bersama dua orang asing itu. Kalau iya Prayuto, berarti dia tahu setiap sudut di desa ini yang bisa dijadikan tempat persembunyian. Kimantra, itu tidak mungkin. Prayuto paling tidak suka orang asing tinggal di dalam desa kita itu. Jadi, Prayuto tidak mungkin bekerja sama dengan mereka. Ampun gelur. Jika begitu, izinkan hamba mencari maya Prayuto. Hamba yakin? Kalau Prayuto sudah meninggal sekarang. Kenapa kamu bicara seperti itu? Hah? Seakan kamu yakin kalau Prayuto sudah mati sekarang. Jadi, mereka ini orang yang membawa buksini dan mengobatiku? Kami mohon maaf. Kami tidak bisa menyelamatkan kawan-kawan. Begitu kami tiba, mereka sudah meninggal. Sedangkan, jenengan sendiri, kami temukan dalam keadaan loka pahala. Iya, benar itu yang dikatakan oleh kanjeng guru saya. Dan sepertinya sampean itu sama teman-teman sampean diseran oleh segerompolan orang. Iya, Toh? Bukan segerompolan. Tapi hanya satu orang. Orang itu memiliki ilmu tinggi. Dan menjatuhkan teman-temanku dengan cepat. Dia. Siapa kamu? Apa kamu orang asing itu? Kenapa kamu menutup wajahmu? Menutup aku. Dia. Eh, bentar dulu, bentar. Ayo, dia itu siapa? Pasti kamu bisa ingat. Ayo, diingat lagi. Dia itu siapa? Ayo, dia cukup. Kamu tidak bisa lihat apa. Dia kesakitan mencoba mengingatnya. Kakang, sudah. Jangan dipaksakan. Nanti keadaan Kakang tambah parah. Ya sudah. Biarkan dia memulihkan dulu kesihatan. Jangan dipaksa. Kenapa kamu mengurung diri di kamar? Ada apa sebenarnya? Tidak, Romo. Romo itu khawatir. Romo tidak mau melihat kamu sedih berlarut-larut sampai menyiksa diri. Kita harus tetap yakin. Kalau peranyodoh itu masih hidup dan bisa diselamatkan. Ya. Iya, Romo. Kimantra. Saya tidak setuju. Karena perayodoh bukan pengkhianat atau buronan. Tapi sekarang saya juga tidak tahu bagaimana nasibnya. Bukankah itu lebih mencurigakan kepala desa? Perayodoh menghilang. Sedangkan teman-teman yang bersamanya mati. Jangan-jangan dia yang membunuhnya. Betul kan? Oleh karena itu, kita harus menetapkan perayodoh sebagai pengkhianat dan buronan yang harus kita tangkap. Setuju? Setuju! 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 Kakak? Kakak? Romo sepertinya tidak dapat mengelak. Karena semua orang mendukung pendeta dan menetapkan kakak menjadi buronan. Kalau begitu, biar aku sendiri yang bicara pada mereka. Jangan kakang. Kakang kalau pergi sekarang, kakang bisa ditangkap. Betul sekali Raden. Apalagi sekarang kanjeng Sunan dan Gofur sedang ke hutan mencari obat untuk Raden. Sepertinya besok mereka akan kembali. Kita harus sabar ya kakang. Menunggu mereka sampai kembali. Kita harus temukan perayodoh dan menghabisinya. Kalau tidak, dia akan membongkar. Kalau Kimantralah yang telah membunuh teman-temannya di kubur. Terima kasih telah menonton! 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 Kenapa kemari? Kemana Ramo dan yang lainnya, Ki? Semua sudah pergi. Jadi tidak akan ada yang mengganggu kita, Cahayu. Maksud, Ki apa? Ah, sekarang waktunya kita bersenang-senang. Oh, saya akan bertanggung jawab. Lepaskan! Lepaskan! Jangan setuahku! Lepaskan! Waktunya sekarang. Tolong! Jangan setuahku! Lepaskan! Doro! Astri! Astaga! Aku telah membunuh penjata aku! Bagaimana ini? Sayang, saya pasti akan murka padaku. Dia patas mati. Dia tidak patas menjadi pendeta agung. Kakak! Kakak! Kau kenapa ada di sini? Kadang Kakak masih belum sehat. Jangan setuju! Lepaskan! Jangan setuju! Cepat! 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 Lepaskan! 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 Ayo! Mas! Mas! Ayo, ayo sama saya! Gimana? Apa-apaan itu? Kenapa kamu memegangi kaki anak saya? Putri kamu sudah menjadi pengkhianat. Dia sudah menyembunyikan Prayoto dan orang asing itu. Ayo! Ayo! Cepat kerja pastri! Dia ada sama Prayoto. Pasti belum jauh! Cepat kerja dia! Ayo! Ayo! Kalau sampai mereka menemukan Raden Mereka pasti akan segera membunuh Raden Kita harus cari Sunan Grisik dan Gopur Mereka pasti bisa menyelamatkan Noro Anjani Ayo Raden Terima kasih telah menonton